Intro Perdana Menteri Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Dikutip dari detik.com, PM Morrison menyampaikan bahwa rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir menuai perhatian khusus dari Australia yang sejumlah warganya menjadi korban redakan bom Bali pada 2002. Australia mengaku keberatan terhadap rencana pembebasan tersebut. Pemerintah Australia sebelumnya selalu menyuarakan perlawanan terhadap peringanan hukuman untuk Baasyir. Pondok pesantren Islam Al-Mu'min Ngruki Sukoharjo menyiapkan tenda untuk menampung jemaah dan masyarakat sekitar yang hendak menyambut kedatangan Ustadz Abu Bakar Baasyir. Meskipun waktu kepulangan Ustadz Abu Bakar Baasyir masih belum ada kepastian, sejumlah persiapan menyambut kedatangan salah satu pengasuh ponpes Al-Mu'min Ngruki ini telah dilakukan. Senin siang, sejumlah pekerja mulai membuat tenda untuk menampung para jemaah atau warga sekitar yang hendak menyambut kedatangan Ustadz Abu Bakar Baasyir. Menurut Humas Ponpes Al-Mu'min Ngruki, Mukson, sampai saat ini proses belajar-mengajar masih berlangsung normal. Mengenai rencana penyambutan Ustadz Abu Bakar Baasyir, pihak Pondok menyiapkan masjid dan tenda di sekitar masjid dengan kapasitas seribu orang lebih. Rencana Ustadz itu kan datang, biasanya langsung masuk masjid, kemudian sholat, barakat. Setelah itu, ya, aja kita dihitung dengan rantai sambutan, itu juga nanti masih melihat kondisi Ustadz. Kalau kondisi Ustadz Abu memungkinkan, ya, mungkin sepatah-patah kata, tapi kalau memang tidak memungkinkan, mungkin langsung istirahat. Mungkin bisa diwakili dari pihak keluarga, atau mungkin dari pihak pengasaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!